Buat teman-teman yang penasaran, untuk Mitsubishi Eclipse Cross ini bisa diupgrade kamera 360 enggak? Dengan head unit standarnya? Jawabannya bisa, jadi kali ini kita ada upgrade untuk kamera 360 di Mitsubishi Eclipse Cross ini Unitnya udah di depan kita, tapi masih menggunakan head unit standar ya kita upgrade kamera 360 nya Dan buat teman-teman yang penasaran, kita langsung lihat aja untuk hasilnya ya Ini untuk kamera 360 nya ada di bagian depan sini Ini untuk kamera bagian depan, untuk yang di sepion kanan kiri, ini juga ada dan di belakang Jadi 4 kamera itu diatur sama 1 modul ya Kita langsung lihat untuk bagian dalamnya aja Dalamnya seperti ini, untuk Mitsubishi Eclipse Cross ya Coba kita mundurin dulu ininya, kursinya Sekarang kita udah di dalam mobilnya Kurang lebih kayak gini, tampilan head unitnya kecil ya Jadi untuk kamera 360 sekarang udah bisa diupgrade atau dipakai di Mitsubishi Eclipse Cross ini Dengan head unitnya yang standar seperti ini Nah buat kualitas seperti apa? Kita langsung tekan aja remote nya atau kita langsung fungsiin aja remote nya Remote nya ada disini nih Ini begitu kita tekan Remote nya, dia langsung muncul untuk fitur kamera 360 Ini view nya dan view nya seperti biasa Ini view nya banyak, ini saya puter-puter remote nya aja Nah dari ujung aja disini Cukup bagus buat resolusinya Head unitnya ini support buat kamera 360 ini Ini kameranya khusus ya Jadi untuk gak semua kamera 360 itu support di head unit sekelas Eclipse Cross ini Karena head unit ini terlalu istimewa Istimewanya kenapa? Ini tuh udah terhubung sama trackpad yang di bagian konsulnya ini juga Ini udah terhubung semuanya untuk head unit ini Makanya ini khusus kamera 360 buat Mitsubishi Eclipse Cross Coba kita puter aja Ini dari ujung sini ditekan Ini view 3D nya seperti ini Kebetulan unitnya merah Maka animasi di bagian kamera 360 nya mobilnya ini warna merah juga Tapi gak ada yang buat Mitsubishi Coba kita geser ke bagian yang sebelah kanannya Ini ada view wide Ini view sebelah depan, bagian depan Ini lebar untuk bagian depan Digeser lagi Ini view bagian depan juga tampak jelas terlihat untuk bagian view depan Sama tampilan bird view nya seperti ini Kita geser lagi Sama ini untuk bagian depan Kap mesinnya kelihatan Digeser lagi Ini dari atas top ya Vertikal seperti ini Ini depannya Kanan, kiri, sama belakang disini Geser lagi Ini buat view belakang ya Ini view belakang jadi kelihatan untuk bagian Pintu bagasinya ini Kalau di klik dia sih muncul view 3D nya Seperti ini Ini aku puter remote nya Dia muncul view 3D nya Kita geser lagi ke sebelahnya ada buah tampilan rear Rear itu belakang Ini tampilan view kamera belakang Disini sama kayak depan tadi Ada untuk tampilan bird view nya Geser lagi disini buat tampilan belakang yang wide Jadi lebar Disini kelihatan semua untuk bagian area belakangnya ya Digeser lagi Ini buat view kanan kirinya Rodanya ini kelihatan Yang bagian depan Ini aku puter setirnya pelan-pelan Disini Nah jadi kalau mau ngendarin lubang disini Kelihatan udah tuh Nah ini jalan Yang ada lubangnya ini kelihatan di depan nih Nah seperti ini Oke ini sangat ngebantu kita Kalau kita lagi Apa namanya Berkendara terus Kayak misalnya di depan itu Di sampingnya Samping-sampingnya itu Kayak jalan yang legokan gitu Atau jalan yang berlubang gitu Nah ini Kamera 360 ini Ngebantu kita Buat ngeliat Sekeliling mobil kita Coba digeser lagi Ini view Kanan kiri juga Cuma kelihatan dari atas Oke kelihatan dari atas sih Nih teman-teman bisa lihat gak? Ini untuk roda depannya nih Yang di ujung sini nih Ini roda depan Kanan kiri Seperti itu Nah ini tak puter lagi coba Kelihatan gak untuk rodanya Muter Nah teman-teman bisa lihat Untuk hasilnya seperti ini Rodanya kelihatan berputar Seperti itu Oke terus kita geser lagi Ada view lagi masih banyak Ini view sebelah kiri Sebelah kiri Roda depan ini kelihatan Pojoknya juga kelihatan Begitu diputer setirnya Rodanya juga kelihatan Mengantisipasi lubang Di bagian depan Geser lagi Sama ini Untuk view sebelah kanan View sebelah kanan Yang dua dimensi Kalau mau nampilin Yang tiga dimensi Tinggal ditekan aja remote-nya Dia langsung muncul View tiga dimensinya Seperti ini kurang lebih Nah ini nyorotnya Dari belakang nih ya Keren Ini ada tampilan Buat overview-nya juga Diklik lagi Ini buat tampilan Dua dimensi Menu recordnya Ada disebelahnya sini Ini buat menu record Kamera 360 Jadi kamera 360 ini Gak semata-mata Buat nampilin view-viewnya aja Jadi kamera ini Bisa merekam Sepanjang perjalanan Bahkan Di kondisi Mobil Dalam keadaan Diam Atau mati Parkir gitu ya Kamera ini bisa nge-record Atau bisa merekam Seperti itu Ini buat nge-play-nya Di sini Ada play recorder Ini recorder Nanti tinggal Teman-teman puter aja Atau lihat hasil rekamannya Di sini Atau Ada flash disk Di bagian Konsul box-nya sini Nanti teman-teman Tinggal dimasukin Flash disk-nya aja Ini kan ada slot USB ya Masukin flash disk Nanti Dia otomatis Record Untuk kamera 360 ini Nanti kalau mau play Pakai flash disk-nya Itu tinggal dicabut aja Begitu nge-record Di sini ada bacaan Recording Di bagian pojoknya Seperti itu Sebelahnya ada buat Breakness Dan ada setup di pojok Kalau setup Usahakan Jangan diotak-atik ya Kenapa? Karena Nanti takutnya Hasil kalibrasinya Ini kerubah-ubah lagi Gitu ya Oke ini sih Udah mantep banget Oh iya Ini kalau kita tahan Remote-nya Ini bakal hilang Untuk kamera 360-nya Sorry Ini kalau kita hasard Hasard dua kali Dia hilang Buat tampilan kamera 360 Bentar ya Ditunggu delay Nanti dia hilang otomatis Sebentar Tampilan depan Oh ini lagi di D Coba kita taruh ke P dulu Ini ke P Nanti dia otomatis delay Dan hilang Balik ke menu tampilan awal head unit Seperti itu Coba kita send kanan Biasanya untuk kamera 360 itu Itu bisa nampilin view yang kita send Kayak misalnya kita send kanan Nah ini send kanan Dia langsung muncul View sebelah kanan Di bagian head unitnya Ini kecil banget Tapi Ini sangat ngebantu Untuk head unit ini Buat Kalau kita lagi parkir Atau gimana Udah dipakain kamera 360 Ini sangat ngebantu Tapi ini Cuma ini Kecil-kecil itu cabai rawit guys Ini view sebelah kanan Saya nyala Kita send sebelah kiri Dia otomatis Nampil view yang sebelah kiri Oke Kita balikin send Dia dorong ke kamera depan Nanti delay 10 detik 5 detik 5-3 detik kan Dia otomatis Balik ke tampilan awal Head unit seperti ini Begitu di transmisi mundur Untuk kameranya Juga langsung Nongol guys Nah seperti ini Kurang lebih Otomatis dia nampil Begitu kita mundur Seperti ini Tapi kita mau lihat view Yang misalnya Sebelah kiri Depan sebelah kiri Kita tinggal puter aja Remote nya ini nih Puter aja remote nya Cari view yang sebelah kiri Mana ya Gitu kan Nah Ini sangat ngebantu nih Kita puter aja remote nya Nah Jadi seperti ini Kelihatan semua kan Oke Mantep Balikin ke P Dia otomatis balik Ke kamera depan Seperti itu Jadi ini kameranya Khususus Buat Mitsubishi Eclipse Cross Jadi gak sembarang Kamera 360 itu Bisa masuk Atau bisa aktif Di head unit Eclipse Cross ini Ini head unit Original Seperti itu Nah jadi buat teman-teman Yang pengen pasang kamera 360 terutama Untuk Mitsubishi Eclipse Cross Seperti ini Teman-teman bisa langsung Datang ke Admin Supermechanic aja Sorry Teman-teman bisa langsung Hubungi di Admin Supermechanic Atau teman-teman Bisa langsung datang Ke workshop Supermechanic Nanti teman-teman Konsultasi aja langsung Sama admin Supermechanicnya Seperti itu Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai habis Jangan lupa like Subscribe Dan komennya guys Terima kasih Terima kasih Doe